Orang tua itu tampak seperti sedang demam tinggi. Dia berbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung, matanya kusam dan bibirnya pecah-pecah dan berdarah. Seorang wanita tua terus memberinya air, tetapi itu tidak meredakan demamnya. Ketika Lidong hendak menjangkau dan memberikan denyut nadinya, wanita tua itu tiba-tiba berteriak. Apa yang dia katakan bukan mandarin murni, aksen pedesaannya terlalu kuat, dan dia sangat cemas dan cepat sehingga Lidong tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Pada saat ini, kepala desa menarik pakaian Lidong. Dia menjelaskan ke samping, dia bilang dia menyuruhmu untuk tidak menyentuhnya, itu akan menyebar padamu. Mendengar ini, Lidong merasa sedikit tergerak. Wanita tua ini masih memikirkan keselamatan orang lain ketika suaminya sakit. Karena dia pikir itu akan menular di hatinya, tetapi dia sendiri tetap di sisinya. Mungkin ini cinta. Hati orang-orang ini sangat sederhana dan baik, dan mereka juga merupakan hal yang paling berharga di dunia ini. Lidong tersenyum padanya, tidak apa-apa, saya seorang dokter, saya tahu bagaimana melakukannya. Kepala desa menerjemahkan kata-kata Lidong, dan kemudian wanita tua itu minggir dalam diam. Jika Lidong bisa menyembuhkan suaminya, dia tentu akan sangat bahagia. Lidong meletakkan tangannya di pergelangan tangan pasien dan dengan hati-hati mendapatkan denyut nadinya. Toksisitas nyamuk hitam dapat dengan mudah dilihat, karena mereka akan meninggalkan jejak di mana mereka menggigit. Menurut keluarga pasien, awalnya hanya benjolan kecil, jadi semua orang tidak terlalu memperhatikan. Namun, setelah keesokan harinya, benjolan kecil yang digigit itu berubah menjadi ungu kehitaman. Pada hari ketiga, benjolan mulai melunak dan mulai menggusuk. Pada hari keempat, pasien terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak, ketika dia meninggal, itu tergantung pada perlawanan semua orang. Beberapa orang mati dalam tiga hari, dan yang terlama tidak akan melebihi satu minggu. Setelah Lidong menyelesaikan denyut nadi, dia berbicara dengan Tang Yu dan yang lainnya, datang dan lihat, perhatikan keselamatan, dan cobalah untuk tidak menyentuh luka pasien. Tang Yu dan yang lainnya mengerti. Kemudian mereka datang untuk memeriksa denyut nadi pasien atau memeriksa tubuh pasien secara terpisah, dan menggunakan metode terbaik mereka untuk memeriksa tubuh pasien. Setelah semua orang selesai membaca, Lidong bertanya dengan suara yang dalam, semua orang telah melihat situasinya, apakah ada cara? Saya baru saja mendiagnosisnya. Denyut nadi pasien ringan dan hati serta paru-parunya sangat panas. Haruskah kita mempertimbangkan untuk memadamkan api terlebih dahulu? Zhou Xing adalah orang pertama yang mengetahui diagnosisnya. Dia awalnya adalah pemimpin generasi muda dokter hantu, meskipun keterampilan medisnya tidak sebagus Lidong, reputasinya tidak layak. Uwan muda benar, dan jika vitalitas pasien tidak ada, tampaknya racun telah menyerang jantung dan paru-paru. Selain melawan api, kita harus menemukan cara untuk menghilangkan racun. Seorang dokter Cina dari dokter hantu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, nyamuk hitam ini beracun. Dokter-dokter barat itu sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kami bahkan tahu racun apa itu, tetapi tidak ada cara untuk mendetoksifikasinya. Tang Yu menghela nafas dan berkata dengan senyum masam. Sekarang, mereka menghadapi masalah seperti itu. Mereka sudah tahu alasan mengapa pasien keracunan dan gejala serangan toksin, tapi semua orang tidak bisa menemukan cara untuk detoksifikasi. Ini seperti provokasi dari master yang tak tertandingi. Anda tahu siapa itu, Anda juga tahu ilmu pedang yang dia kuasai, dan Anda tahu bagaimana dia bisa membuat pedang. Namun, ketika dia keluar dari pedang, Anda tidak bisa menghindarinya. Ini benar-benar tidak berdaya. Tidak mungkin bagi banyak dari kita untuk menjadi sebaik nyamuk. Lidong tersenyum dan berkata, Oke, mari kita kembali dan mendiskusikannya lagi. Akan selalu ada jalan. Mungkin, mungkin ada kemajuan di sisi pengobatan barat. Tidak ada cara untuk sementara waktu, jadi saya hanya bisa kembali dan mendiskusikannya lagi. Sekelompok orang baru saja keluar dari pintu pasien ketika mereka mendengar teriakan keras dari hutan hitam di depan mereka. Semua orang belum bereaksi, suara itu mengikuti. Siaguang dan Merah akan datang, dan besok akan dilepaskan. Siaohong, biarkan domba datang, datang ke Sanping, oh. Datanglah ke Sanping, Siaosongbai luolai, peringkatnya adalah luo luo luolai, kedengarannya seperti lagu rakyat dari Yundian. Siapa yang menyanyikan ini hampir sepanjang malam? Lidong bertanya. Ekspresi kepala desa tiba-tiba menjadi malu. Dia sedikit malu dan berkata, ini Sun Ergou, seorang penggembala domba, yang gila sepanjang hari, Lidong mengangguk. Dia berjalan beberapa langkah, lalu bertanya, apakah dia digigit nyamuk? Dia, bukan itu masalahnya. Kepala desa menggelengkan kepalanya, karena dia memiliki bau domba yang menyengat, dia bisa menciumnya dari jauh, dan tidak ada yang berani mendekatinya pada hari kerja. Di mana nyamuk bisa menggigitnya. Lidong mengangguk lagi, dan matanya berbinar. Bisakah kamu membawanya ke tendaku? Lidong tersenyum. Tapi, bau dalam dirinya, kepala desa ragu-ragu. Lidong dan yang lainnya adalah tamu terhormat, dia takut penampilan Sun Ergou yang bau dan kotor akan menodai Lidong dan tenda mereka. Tidak masalah, lakukan saja apa yang aku katakan. Lidong tersenyum. Sepuluh menit kemudian, di tenda di sisi dokter barat, Daimu memasukkan darah pasien yang terkumpul ke dalam dua botol kaca. Kemudian dia menyerahkannya kepada asisten di sebelahnya, dua salinan, satu salinan ke sekretaris Du, dan memintanya untuk mengirim pesawat khusus ke Kyoto untuk analisis darah. Peralatan di sana lengkap, dan peralatan yang kami bawa terlalu mentah. NS. Asisten seharusnya mengambil botol kaca tertutup dan berjalan keluar. Yang lain, kita harus mempelajarinya sendiri. Daimu melihat kebanyak dokter barat di sekitarnya, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun peralatan kami sangat sederhana dan kondisinya buruk, kami adalah dokter pertama yang menghubungi pasien di tempat, dan kami dapat dengan jelas mengetahui morbiditas pasien dan berbagai karakteristik, yang merupakan keuntungan kami. Dia berkata sambil tertawa sendiri, di jalan, rekan-rekan praktisi pengobatan Tiongkok telah memberi kita pelajaran. Kali ini, kita tidak bisa kalah dari mereka lagi, kan? Kalau begitu, wajah pria besar itu tidak akan punya tempat untuk meletakkannya. Profesor Dai, jangan khawatir, metode pengobatan tradisional Tiongkok untuk kura-kura membuat kekerasan tidak apa-apa. Mereka tidak bisa terlibat dalam hal-hal berteknologi tinggi seperti itu. Iya, kami bertekad untuk menang. Mendengarkan kata-kata ini, Daimu mengangguk sambil tersenyum. Dia juga berpikir bahwa para dokter pengobatan barat ini tidak punya alasan untuk kalah dari para dokter pengobatan Tiongkok itu. Dia bertanya sambil mengamati perubahan sampel darah di tangki kultur. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sisi pengobatan Tiongkok? Mereka, barusan aku melihat kepala desa ini membawa orang gila ke dalam tenda mereka. Seseorang menjawab, pria itu berpakaian compang kemping dan bernyanyi sambil berjalan, seperti orang gila. Orang gila, Daimu tiba-tiba mengerutkan kening, bingung. Untuk apa mereka menemukan orang gila? Pada saat ini, Lidong berada di tenda mereka. Meskipun setelah bentuk tubuh kepala desa, Lidong siap secara mental. Namun, ketika nyanyian Sun Ergou memasuki tenda, Lidong masih hampir muntah karena bau di tubuhnya. Meskipun dia bisa menahannya, yang lain tidak. Tang Yu, Zhou Xing dan praktisi pengobatan Tiongkok lainnya batuk dengan hidung mereka. Air mata semua orang mengalir keluar, dan bahkan napas menjadi tersumbat. Tidak mungkin, rasanya sangat menjengkelkan sehingga orang biasa tidak tahan sama sekali. Aku hanya akan mengatakan, kepala desa menepuk pahannya dan tersenyum canggung. Kemudian dia mengajak Sun Ergou keluar sambil mengutuk, kamu dorongan kuat-kuat, berapa tahun kamu tidak mandi. Cepat, pulang dan mandi, jadi tidak tahu malu. Sun Ergou hanya tertawa. Dia tidak marah ketika kepala desa memarahinya seperti itu. Tunggu sebentar. Lidong berteriak. Yang dia miliki hanyalah kepala desa yang membawa Sun Ergou ini untuk membuktikan sesuatu. Sekarang tujuannya belum tercapai, Lidong tentu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ini, kau masih mencarinya. Kepala desa kembali menatap Lidong dan bertanya. Dia tampak bingung. Sun Ergou ini, bau seluruh tubuh, bahkan jika dia enggan untuk mendekatinya, apakah tamu terhormat dari kota ini lucu? Yah, aku ada hubungannya dengan dia. Lidong tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya ke Tang Yu dan yang lainnya, oke, kamu keluar dulu, tidak perlu menemaniku untuk menderita kejahatan ini di sini. Mendengar kata-kata Lidong, Tang Yu dan yang lainnya bergegas keluar satu per satu. Mereka tidak tahan lagi dengan baunya. Jika mereka terus tinggal dengan Sun Ergou ini, mereka akan diracuni dalam beberapa saat. Bisakah kamu memegangnya? Lidong bertanya kepada kepala desa. Aku, tidak apa-apa, dia terbiasa mencium bau di tubuhnya, tidak apa-apa. Kepala desa tampak sombong dan asli. Oke, kalau begitu kamu tinggal. Lidong mengangguk. Meskipun dia membiarkan Tang Yu dan yang lainnya keluar, bukan berarti Lidong sendiri tidak takut dengan bau ini. Bagaimana menggambarkan bau ini? Sebenarnya, Anda tidak punya cara untuk menggambarkan bau ini. Karena rasa yang diunggah oleh Sun Ergou ini sungguh istimewa. Ada bau yang sangat bau, seolah-olah baru saja keluar dari lubang pembuangan, dan ada juga bau domba yang telah ternoda selama bertahun-tahun. Anda tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah baunya lebih berat atau bau domba lebih berat. Kombinasi kedua rasa ini benar-benar mengancam jiwa. Lidong telah menyelamatkan ayah Biktu, bau pada ayah Biktu sudah menakutkan, tetapi dibandingkan dengan Sun Ergou ini, itu masih tidak signifikan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya bau di Sun Ergou ini. Hampir mencapai level senjata biologi dan kimia. Kulit Sun Ergou ini sudah tidak jelas, hanya bercak gelap. Rambutnya acak-acakan dan terlihat seperti kandang ayam. Dia mengenakan jaket kulit sobek dengan warna yang tidak diketahui, tanpa kancing atau ritsleting, diikat dengan ikat pinggang yang ditenun dari tali jerami. Gaun ini sangat mirip dengan saudara lelaki yang tajam di internet. Perokok. Lidong memandang Sun Ergou dan bertanya sambil tersenyum. Ketika Sun Ergou mendengarnya, dia tersenyum dan mengangguk. Lidong mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan menyerahkannya. Dia mendapat sebungkus rokok ini dari seorang dokter pengobatan Cina yang merokok. Melihat Lidong menyerahkan rokok, wajah Sun Ergou senang, dan kemudian menyekat tangannya pada jaket kulit yang robek di tubuhnya, dan pergi untuk menerima rokok itu dengan hormat. Kepala desa di sebelahnya menelan ludah, tetapi pura-pura tidak peduli. Sun Ergou mengambil bungkus rokok, membuka bungkusnya, dan mengendusnya di depan hidungnya, tampak mabuk. Bungkus rokok ini adalah soft China, bukan rokok kelas atas, tapi tidak buruk lagi. Di tempat-tempat seperti Jiu Shi Hua Chun, bahkan jika rokok seperti itu dapat dibeli, orang biasa tidak akan mau mengeluarkan uang untuk membelinya. Segera setelah itu, Sun Ergou mengambil satu dari kotak rokok dan menyerahkannya kepada Li Dong terlebih dahulu. Tapi Li Dong melambaikan tangannya. Meskipun dia tidak menolak merokok, dia juga tidak menyukainya, dan Lin Yurou tidak mengizinkannya merokok, jadi Li Dong berhenti merokok. Melihat bahwa Li Dong tidak menginginkannya, Sun Ergou menyerahkan rokok itu kepada kepala desa. Kepala desa menerimanya sambil tersenyum, dan kemudian Sun Ergou mengeluarkan satu dan menahannya di mulutnya. Tindakannya membuat Li Dong sedikit penasaran. Sepertinya Sun Ergou ini tidak seperti manusia gunung biasa, mungkin ada masa lalu yang tidak tega untuk dilihat kembali. Keduanya menyalakan rokok mereka dan mulai muntah. Sun Ergou merokok dengan sangat keras, dan dia mengisap seteguk besar. Kepala desa merokok lebih keras. Jika sebatang rokok dinyalakan, mereka akan selesai merokok dalam dua atau tiga isapan. Ujung-ujungnya, puntung rokok hampir habis, dan mereka enggan untuk mencubitnya. Sun Ergou, pekerjaanmu yang biasa adalah menggembalakan domba. Pada saat ini, Li Dong bertanya. Ya, Sun Ergou mengangguk. Meskipun aksennya masih memiliki aksen lokal yundian yang kuat, Li Dong memahaminya. Domba itu milikmu? Li Dong bertanya lagi. Tidak, ini dari desa. Sebelum Sun Ergou menjawab, kepala desa menjawab pertanyaan ini. Dia pemalas. Dia tidak menanam ladang atau pohon. Dia bahkan tidak punya makanan. Jadi, saya pikir, saya hanya membeli puluhan domba untuknya dengan uang dari desa. Jangan lihat dia gila. Menggembala domba itu bagus. Li Dong mengangguk. Dia menatap kulit Sun Ergou tanpa rasa jijik, dan bertanya, lalu di mana kamu tidur di malam hari? Tidur di kandang domba. Sun Ergou mengeluarkan sebatang rokok lagi, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan dengan cepat mengeluarkannya lagi. Dia enggan untuk merokok yang lain begitu cepat. Kandang domba, apakah ada nyamuk di sana? Tanya Li Dong. Ya, itu ganas. Sun Ergou tersenyum dan mengangguk. Lalu apakah kamu pernah digigit nyamuk? Li Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, selalu ada hal-hal, tapi aku sudah terbiasa. Sun Ergou mengangguk dan berkata, aku digigit serigala liar. Itu ada di kakiku. Sepotong daging terkoyak di sini. Dengan mengatakan itu, dia masih ingin membuka celananya dan menunjukkannya pada Li Dong. Li Dong dengan cepat mengedipkan mata pada kepala desa dan memintanya untuk menghentikan perilaku gila Sun Ergou. Tidak, dia digigit nyamuk, bagaimana dia bisa baik-baik saja. Li Dong menatap kepala desa dengan tatapan bingung. Alasan mengapa dia meminta kepala desa untuk memanggil orang ini adalah untuk melihat apakah dia telah digigit nyamuk. Tapi sekarang sudah pasti Sun Ergou digigit nyamuk, tapi tidak ada yang terjadi sama sekali, yang sangat aneh. Ini tidak logis. Anda tahu, banyak penduduk desa di desa Joshua digigit nyamuk dan mati satu per satu. Dan Sun Ergou baik-baik saja. Kepala desa juga tercengang sejenak, ya, bagaimana dia bisa baik-baik saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saya melihat kepala desa. Hati Li Dong tergerak, dan dia ingin kepala desa membawanya ke kandang domba sekarang. Tapi dia khawatir lampu hitam di sana akan buta, dan jika dia atau kepala desa digigit nyamuk hitam, itu akan sangat merepotkan. Bahkan jika kekuatan Li Dong tinggi, siapa yang selalu bisa menjaga dari hal-hal seperti nyamuk. Terutama di tempat-tempat di mana ada begitu banyak nyamuk yang berdengung di sekitar Anda, tidak ada yang bisa menjaganya. Jika Anda digigit, itu bukan lelucon. Li Dong datang ke sini untuk menyelamatkan, bukan untuk mencari dosa dan penderitaan. Jika dia digigit, apa yang harus dia lakukan? Seharusnya tidak ada kecelakaan padanya. Yah, kepala desa, kamu dapat mengirimnya kembali, tetapi kamu akan datang dan menemukanku besok pagi. Li Dong berkata kepada kepala desa, masih datang. Kepala desa memandang Li Dong dan tercengang lagi. Apakah tamu terhormat dari kota ini benar-benar memiliki masalah otak? Sun Ergo ini sangat bau sehingga sudah terlambat bagi orang lain untuk menghindarinya. Saya belum pernah melihat orang seperti itu. Ya, aku harus datang. Li Dong mengangguk. Ayo kita lakukan. Kepala desa setuju. Tidak mungkin. Para tamu bangsawan dari kota-kota ini datang untuk menyelamatkan desa mereka. Lagi pula, permintaan yang dibuat oleh Li Dong ini bukanlah hal yang sulit. Bukankah itu hanya membawa Sun Ergo? Bawalah bersamamu setelah Sun Ergo dan kepala desa pergi, Tang Yu dan yang lainnya berani masuk. Pada saat ini, bau tidak sedap dari Sun Ergo masih tertinggal di dalam tenda. Namun semua orang tidak berani membuka tenda, karena hal ini akan memungkinkan masuknya nyamuk hitam. Jika nyamuk hitam masuk, itu sudah berakhir. Pada akhirnya, seorang dokter pengobatan Tiongkok mengeluarkan sejenis bumbu dan meletakannya di empat sudut, yang mencairkan bau yang tidak sedap. Pada saat ini, Tang Yu memandang Li Dong dan bertanya, Saudara Li, mengapa kamu menemukan orang ini? Dia sangat bingung, tetapi dia mengerti bahwa Li Dong pasti memiliki alasan untuk melakukan ini. Mata orang lain juga tertuju pada Li Dong. Semua orang juga penasaran mengapa Li Dong datang ke orang gila ini. Kamu pasti tidak pernah membayangkan bahwa kita kemungkinan besar akan menemukan terobosan dalam dirinya kali ini. Li Dong tersenyum. Kata-kata jatuh. Tang Yu terkejut, orang gila itu. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, Li Dong tersenyum dan berkata, aku hanya bertanya, dia digigit nyamuk, tetapi dia tidak terinfeksi virus. Semua orang terkejut lagi ketika kata ini keluar. Mungkinkah darahnya mengandung semacam antibodi? Seorang dokter Cina menebak, ini masih belum jelas, ayo pergi ke kandang domba besok untuk melihatnya. Li Dong dao. Kemudian, semua orang mencuci sendiri dan pergi untuk beristirahat. Untuk bertemu mereka besok akan menjadi pertempuran. Tidak ada kata untuk satu malam. Hari berikutnya, ketika Li Dong masih tertidur, seseorang bernyanyi dari pintu. Kemudian dia mendengar teguran dengan suara rendah dari seorang pria. Sun Ergohu yang bernyanyi, dan kepala desa yang menegurnya. Li Dong bangkit dan mengenakan pakaiannya, setelah mencuci, dia mengikuti kepala desa dan yang lainnya menuju kandang domba. Saat ini, langit cerah, matahari masih lembut, dan tidak ada suhu. Daun dan rumput tertutup embun, dan embun jatuh dari udara dari waktu ke waktu dan jatuh di wajah, yang sangat nyaman. Udara di sini sangat segar, jauh dari sebanding dengan kota-kota besar. Kandang domba dibangun di lapangan terbuka di ujung desa, kandang domba yang dikelilingi pagar dan gubuk jerami rendah yang rusak. Melihat Sun Ergohu kembali, lusinan domba di dalamnya tiba-tiba mengembik, seolah memprotes mengapa Sun Ergohu tidak membawa mereka keluar untuk merumput. Mengapa kamu tidak membiarkan domba-domba ini keluar? Li Dong bertanya. Tidak mungkin, jika tidak ada yang mengikuti, kamu akan dibawa pergi oleh Coyote. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Apakah benar-benar ada serigala di sini? Li Dong bertanya. Tentu saja ada. Selain serigala, ada juga rubah dan babi hutan. Jika Anda masuk lebih dalam kehutan, akan ada harimau dan beruang buta. Kepala desa tersenyum. Kamu harus berbicara dengan orang lain tentang hal-hal ini, jika tidak, jika mereka secara tidak sengaja menemukannya, itu akan berbahaya, kata Li Dong dengan suara yang dalam. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia menghadapi hal-hal ini, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika ditemui oleh orang biasa lainnya, itu akan berakhir. Yah, saya tahu, saya akan berbicara dengan mereka nanti. Kepala desa dengan cepat setuju. Dia juga tahu bahwa masalah ini tidak menggelikan, dan jika sesuatu terjadi pada tamu bangsawan di kota, Joshua Chun mereka akan berada dalam masalah besar. Selanjutnya, Li Dong berhenti berbicara. Di bawah tatapan kosong kepala desa dan Sun Ergou, dia mulai membalikkan kandang domba. Mata Li Dong setajam elang, mengamati sekeliling. Dia mencari nyamuk di kandang domba. Setelah waktu yang lama, dia berjalan ke arah Sun Ergou, mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu pernah melihat nyamuk hitam ketika kamu tinggal di sini? Nyamuk hitam. Apa itu nyamuk hitam? Bukankah semua nyamuk berwarna hitam? Sun Ergou sedikit linglung. Itu tidak sama, nyamuk hitam itu sehitam tinta. Li Dong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku belum melihatnya. Sun Ergou menggelengkan kepalanya. Aneh, saya tidak menemukan nyamuk hitam ketika saya di sini. Li Dong bergumam, mungkinkah nyamuk hitam itu hanya muncul di malam hari? Tapi itu tidak benar, gadis itu digigit pada siang hari. Setelah berpikir sebentar, dia tidak bisa memikirkan alasan. Li Dong melambaikan tangannya, oke, ayo kembali dulu. Kembali ke stasiun kelompok ahli, saya kebetulan bertemu Du Fei. Li Dong bertanya kepada Du Fei, apakah Anda tahu di tenda mana dokter? Wang Yu tinggal. Tahu, ada apa? Du Fei memimpin Li Dong menuju tenda tempat Wang Yu berada, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Li Dong tersenyum. Wang Yu tinggal di tenda dengan beberapa anggota tim wanita. Ketika keduanya masuk, Wang Yu sedang melakukan eksperimen di meja kerja yang dia bangun. Subjek percobaan adalah nyamuk hitam yang diberikan Li Dong padanya kemarin. Apakah nyamuk hitam ini takut dengan bau domba? Li Dong bertanya. Wang Yu serius melakukan eksperimen. Dia masih mengenakan topi baseball, jeans biru langit, dan pakaian kasual besar. Dia tidak tahu kapan Li Dong dan Du Fei masuk, sampai Li Dong berbicara, dia menemukan seseorang masuk. Apa katamu? Wang Yu mendorong kacamatanya dan bertanya. Aku berkata, apakah nyamuk hitam itu takut dengan bau domba? Li Dong bertanya lagi. Tidak ada catatan pada data. Wang Yu menggelengkan kepalanya, mengapa kamu bertanya? Seperti yang dia katakan, dia melepas sarung tangannya, mengeluarkan komputer tablet dari ransel di sebelahnya, dan mulai menanyakan tentang masalah terkait. Ada kawanan domba bernama Sun Ergou di desa. Dia tidak mandi sepanjang tahun dan tinggal di kandang domba. Masuk akal bahwa dialah yang pertama kali digigit nyamuk hitam itu. Li Dong menjelaskan, namun, saya menemukan bahwa dia tidak digigit nyamuk hitam. Mendengar kata-kata Li Dong, mata Wang Yu tiba-tiba berbinar. Di mana dia? Aku ingin melihatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.